Sebentar lagi kita akan menghadapi bulan Ramadan ya Tentu diantara teman-teman banyak yang ingin pulang Oleh karena itu persiapkan diri dengan pembogingan tingkat lebih awalnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera buat teman-teman semuanya Saudara-saudara bu, saudara bangsa dan setan air Nah di kesempatan hari ini mungkin beberapa hari lagi kita akan menghadapi bulan puasa Ataupun bulan Ramadan ya Tentunya ini menjadi satu peluang dan kesempatan kita untuk pulang ke kampung halaman Karena pemerintah sendiri sudah memberi keluangan dengan kita menjalani garantina Untuk saat ini cuma satu hari saja Tentunya membuat kita makin semangat untuk pulang ke kampung halaman Oleh karena itu syarat yang diperlukan untuk pulang kampung Salah satunya adalah kita pesan tiket terlebih dahulu ya Dan lakukan ini awal-awal untuk menekan harga tiket tidak terlalu mahal Nah sebelum saya lanjutkan, buat teman-teman yang berlalu nomol di channel ini silahkan dibantu subscribe Dan jangan lupa untuk mengaktifkan tanda loncengnya ya Kita akan pokoknya sedikit secara online dengan maskapai penerbangan Malaysia Airlines Tentunya ini maskapai yang dengan harga standar Di waktu saat ini dibandingkan dengan maskapai penerbangan yang lainnya ya Teman-teman bisa lihat nanti Untuk pembayarannya ini kita gunakan dengan menggunakan doskengku e-wallet Untuk pendaftaran doskengku e-wallet dan pengesannya sendiri teman-teman bisa lihat di atas ini ya Nah kalau sudah punya akun doskengku e-wallet Kita akan langsung saja ke video secara untuk booking tiket secara online Maskapai penerbangan Malaysia Airlines Selamat menyaksikan Nah jika teman-teman tidak mempunyai alat komputer atau laptop ya Teman-teman tidak usah khawatir Teman-teman bisa menggunakan HP teman-teman untuk booking tiket secara online Nah dan di dalam HP teman-teman itu ada aplikasi yang namanya Google Chrome Teman-teman gunakan aplikasi tersebut ya Caranya teman-teman buka saja Google Chrome-nya Dan di kolom pencarian ini teman-teman bisa memasukkan Malaysia Airlines Seperti ini juga bisa Nah atau teman-teman bisa tuliskan di bagian underbar itu Tekan www.malesiarland.com Kemudian teman-teman tekan enter Kalau sudah bahasanya Malaysia Biarkan Tapi jika teman-teman masih dalam bahasa Inggris Kita coba untuk merubah bahasanya Tekan di bagian atas itu Nah di si bagian bawah itu ada bahasa Inggris Tekan di bahasa pilih Malaysia Dan bahasa akan berubah menjadi bahasa Malaysia Kita tekan di bagian penerbangan Di keberangkatannya dari mana Teman-teman tekan dari Di sini teman-teman tekan Masukkan Kuala Lumpur Atau Kul juga bisa Teman-teman pilih Kul Kuala Lumpur Selanjutnya untuk destinasi tujuan Teman-teman itu kemana Misalnya ke Jakarta Tulis CGK juga bisa Ini adalah kode bandaranya Kalau Surabaya ya sub Kita pilih CGK menuju destinasi Jakarta Dan ini adalah Pergi balik ya Untuk penerbangan sehala Sekali jalan Teman-teman tutup di bagian Pangka ini Tekan Nah di pergi balik Teman-teman pilih sehala Untuk pembayarannya Dunai biarkan saja Selanjutnya Tekan di bagian berlepas Teman-teman tentukan Untuk tanggal keberangkatannya ya Teman-teman tekan saja Tunggu sebentar Dan di sini Akan terlihat Tanggal berapa Tanggal berapa Dan juga Harganya ya Harga yang tertera di Kolom Tanggal Pada bulan 3 Ini Kisarannya adalah Tayang 1299 Tanggal 31 Harganya 704 ya Dan di April Teman-teman bisa lihat sendiri Tentukan Rencanakan Tanggal berapa Dan harganya Sesuaikan dengan budget Teman-teman sendiri ya Kalau yang paling awal Tanggal Tiga Harganya 549 Itu Harga Digetnya saja ya Misalnya Di tanggal 31 Ini Teman-teman Caranya tekan pilih ya Selanjutnya Di bagian bawahnya itu Ada penumpang Atau Pissanger Tekan pilih saja Misalnya Teman-teman Orang Dewasa Berapa orang Tentukan Kalau lebih dari satu orang Teman-teman tekan plus saja Nah Kalau satu orang Teman-teman kembalikan Bagaian anak Yang umurnya 2 tahun Sampai 12 tahun Teman-teman Tekan plus Jika Membawa anak Kalau Tidak membawa anak Teman-teman Biarkan kosong Dan jika Teman-teman Dengan Anak Bayi Teman-teman Yang umurnya 2 tahun ke bawah Itu Kategori Bayi Teman-teman Tekan plus saja Kalau tidak Biarkan ia kosong Nah Untuk menutupnya Teman-teman Tekan di Bagian sini Kelas kabin Biarkan Di Kelas ekonomi Selanjutnya Teman-teman Tekan Tempat sekarang Nah Di Tanggal 31 Ini ada Satu trip Saja Jadi pada Pukul 13 45 Jika Ada lebih Dari Satu trip Teman-teman Bisa Pilih Untuk Jam Penerbangannya Karena ada Satu Kita pilih Di bagian Tengahnya Nah Selanjutnya Proses loadingnya Nah Di sini Teman-teman Bisa pilih Untuk Jenis Tiketnya Kalau untuk Ekonomi Light Itu tetap Harganya 704 Itu Tanpa Bagasi Tidak bisa Direpukan lagi Maksudnya Disa diundur Jika teman-teman Mundurkan Jadwal Maka teman-teman Akan dikenakan Biaya Dan di Nomor 2 Yakni Di kelas basic ini Teman-teman Menambah 20 ringgit Dengan Mendapatkan 20 kilogram Bagasi Dan juga Ada Satu Kesempatan Jika teman-teman Mau mengundurkan Atau Mengganti Jadwal Penerbangannya Dan di Bagian yang Paling bawah Sekali Adalah Di Ekonomi Flag Di Ekonomi Flag ini Teman-teman Mendapatkan Bagasi Sebanyak 35 ringgit Dan Juga Bisa Memilih Kursi Sheet Secara Percuma 25% Untuk Diskon Anak Dan juga Bisa Menukar Jandwal Tanggal Penerbangan Dengan Tanpa Batas Jika Terjadi Gengsel Sewaktu-waktu Dan juga Ini ada Beberapa Keistimewaan Lain Jika kita Memilih Untuk Jenis Ekonomi Flag Untuk Melanjutkan Teman-teman Tekan Teruskan Nah Disini Teman-teman Kita Sudah Berada Di Langkah Yang Kedua Untuk Detail Ataupun Data Teman-teman Di bagian Gelaran Ini Teman-teman Masukkan Gelarannya Misalnya Kalau Laki-laki Tekan N J Jika Perempuan Teman-teman Tekan Puan Dan Di bagian Yang Belum Berkawin Teman-teman Tekan Di bagian Bawanya Mahaguru Ini Untuk Yang Anak Laki-laki C Mis Untuk Anak Perempuan Oke Kita Pilih Puan Untuk Yang Wanita Yang Sudah Berkawin Dan Di bagian Bawanya Itu Adalah Nama Akhir Nama Akhir Dari Teman-teman Jika Namanya Satu Kalimat Maka Di bagian Nama Akhir Dan Nama Pertama Itu Sama Itu Kalau Satu Kata Kalau Dua Kata Maka Nama Yang Terakhir Nama Akhir Teman-teman Dan Jika Nama Teman-teman Itu Ada Tiga Kata Maka Nama Pertama Dan Yang Kedua Tuliskan Di bagian Nama Yang Pertama Dan Tengah Tinggal Nama Yang Akhir Teman-teman Letakkan Di bagian Nama Akhir Seperti Itu Kalau Di dalam Penulisan Namanya Dan Disini Untuk Maklumat Hubungan Letakkan Email Teman-temannya Sendiri Masukkan Sekali Lagi Alamat Email Teman-teman Ingat Email Ini Jangan Sampai Salah Penulisan Karena Jika Salah Maka Etiket Tidak Bisa Dihantarkan Ke Email Yang Teman-teman Tuliskan Ini Makanya Harus Hati-hati Di dalam Penulisan Email Yang Teman-teman Masukkan Di bagian Saya ingin Menjadi Endrate Ini Teman-teman Tidak Harus Untuk Menyentang Tapi Jika Teman-teman Menuliskan Juga Menyentang Juga Tidak Apa-apa Nah Ini Masukkan Nomor Teman-teman Sendiri Disini Kemudian Di Country Code Masukkan Plus 60 Atau Malaysia Lalu Hubungan Kecemasan Ini Teman-teman Masukkan Nama Untuk Country Code Ini Masukkan Malaysia Kode Negara Di Bagian Nomor Telephone Ini Masukkan Nomor Telephone Teman-teman Juga Bisa Selanjutnya Untuk Meneruskan Proses Pembokingan Diget Ini Teman-teman Tekan Teruskan Di sesi Yang ketiga Ini Kayanan Tambahan Yang Perlu Teman-teman Pilih Jika Teman-teman Memilih Jenis Diget Itu Flag Kalau Kita Beli Ekonomi Flag Tentunya Kita Mendapatkan Free Untuk Pemilihan Kursinya Nah Di Tempat Duduk Ini Teman-teman Tekan Add Misalnya Di Bagian Teman-teman Yang harus Pilih Supaya Free Untuk Tempat Duduk Pilih Yang Warnanya Biru Tua Itu Kursi Standar Untuk Memilih Yang Di Bagian Apu Itu Tidak Bisa Misalnya Teman-teman Mau Di Tepi Jendela Nomor 20 Atau 21 22 Juga Bisa Misalnya Yang Ini Akan Ada Hijau Dan Duduk Seperti Ini Bisa Lihat Di Bagian Sininya Itu Tulisannya Percuma Alias Gratis Untuk Penerbangan Jenis Ticket Ekonomi Flag Kalau Kita Sudah Pilih Kursinya Kita Geser Ke Atas Nah Disini Teman-teman Tekan Sahkan Selanjutnya Geser Ke Atas Nah Disini Adalah Hidangan Ini Juga Percuma Teman-teman Mau Makan Teman-teman Tekan Chip On Call Chip On Ini Juga Perjumah Caranya Teman-teman Tekan Add No Dan Disini Adalah Jenis Makanannya Misalnya Teman-teman Mau Nasi Lemak With Stream Sambal Teman-teman Geser Ke Atas Saja Di Bagian Pian Nama Ini Teman-teman Tekan Nasi Lemak With Stream Sambal Gratis Juga Untuk Meneruskan Teman-teman Tekan Sahkan Nah Kalau Sudah Teman-teman Geser Ke Atas Saja Kita Teruskan Untuk Melanjutkan Nah Kita Berada Di Sesi Pembayaran Sesi Yang Ke Empat Teman-teman Geser Ke Atas Terlebih Dahulu Dan Insuran Jika Teman-teman Membeli Insuran Teman-teman Itu Harganya 61 Dan Yang Kedua Sama Teman-teman Pilih Salah Satunya Saja Akan Tapi Jika Teman-teman Tidak Membeli Insuran Teman-teman Tentang Di Bagian Yang Bawah Ini Nah Kalau Sudah Teman-teman Tick Teman-teman Geser Ke Atas Dan Teman-teman Pilih Untuk Metode Pembayarannya Nah Disini Sudah Ada Teman-teman Yang Mempunyai EDM Juga Teman-teman Bisa Pilih Selama Ini Kita Menggunakan Tosio E-Wallet Tekan Di Bagian Tosio E-Wallet Dan Teman-teman Geser Ke Atas Terlebih Dahulu Di Bagian Teman-teman Sarat Ini Teman-teman Harus Tick Tentang Di Bagian Saya Telah Memahami Geser Ke Atas Sekali Lagi Dan Tekan Teruskan Untuk Pembayarannya Kita Menggunakan Tosio E-Wallet Nomor Pin Kita Pembayarannya Kalau Kita Kita Tekan Pai Untuk Adobe Makan Masuk Nah Kita Ini Sudah Selesai Tekan Back To Mersen Nah Ini Kita Screenshot Untuk Bukti Pembayarannya Seperti ini Sebaiknya Kita Screenshot Kita Tunggu Untuk Loadingnya Untuk Mendapatkan Etiketnya Nanti Kita Lihat Di Bagian Email Sudah Dapat Untuk Penempaannya Ini Kalau Sudah Ya Teman-teman Maka Kita Akan Cek Email Ini Detailannya Langgalan Tempat duduk Sudah Makanan Sudah Harganya Ini Akan Kita Cek Langsung Di Buka Langsung Di Email Saja Dan Ini Teman-teman Bisa Lihat Ya Untuk Yang Judulnya Malaysia Airline Nama Dan Juga Passenger Setelah Ada Senama Alamat Kita Bisa Pilih Kemudian Teman-teman Cocokan Seperti Data Teman-teman Teman-teman Tinggal Geser Ke Atas Saja Dan Ini Adalah Etiket Nya Teman-teman Ini Etiket Dari Malaysia Airline Teman-teman Tidak Usah Untuk Screenshot Geser Ke Bawah Terus Dan Disini Adalah Etiket Nya Caranya Teman-teman Tekan Tengah Saja Dan Teman-teman Bisa Tampilkan Disini Teman-teman Bisa Untuk Langsung Mencinta Atau Mendulut Kalau Ditetak Seperti Ini Kemudian Tinggal Kita Cocokkan Tekan PDF Dan Kita Beri Nama Kemudian Kita Simpan Itu Adalah Etiket Yang Kita Dapatkan Dari Malaysia Airline Di Email Itu Etiket Setelah Teman-teman Mendapatkan Etiket Dari Mars KB Malaysia Airline Di Email Teman-teman Bisa Print out Etiket Tersebut Di Kete-kete Fotokopi Terdekat Dari Tempat Kediaman Teman-teman Satu Print out Biasanya Bisa 50 cent Ataupun Cuma Satu Ringgit Satu Lembar Selanjutnya Dalam Waktu 48 Jam Sampai 5 Jam Sebelum Penerbangan Teman-teman Bisa Melakukan Check-in Online Terlebih Dahulu Seperti Dalam Video Di Atas Ini Ataupun Teman-teman Bisa Melakukan Check-in Bagasi Di Counter Asia Di Lantai 5 DLA 1 Nah Itu Tadi Cara Boking Atau Pesentiket Secara Online Maskapai Penerbangan Malaysia Airline Yang Saat Ini Harganya Lebih Murah Dibanding Dengan Maskapai Maskapai Layang Lain Air Asia Malindo Maupun Geruda Nah Buat Teman-teman Yang Mengalami Masalah Ataupun Teman-teman Tidak Bisa Boking Sendiri Tempatnya Teman-teman Bisa Menghubungi Di Talian 011 374 3655 Insya Allah Nanti Saya Bantu Dan Semoga Video Tadi Berguna Dan Bermanfaat Buat Teman-teman Yang Akan Pulang Ke Kampung Halam Masing Jangan Lupa Like Video Ini Kita Akan Jumpa Kembali Di Video Yang Tentang Tidak Ada Kata-kata Yang Salah Dan Saya Mohon Maaf Yang Sebesar-besarnya Saya Akhirnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima